steam ayam jamur sitake kering dan kurma merah ala masakan hongkong assalamualaikum sahabatku semuanya jumpa lagi di channel youtube aku menu kali ini olahan ayam jamur kesukaan bos aku bahan utama yang dibutuhkan jamur sitake kering aku menggunakan 5 biji rendam sampai jamurnya melunak kira-kira 2-3 jam atau dikira-kira dan setelah melunak buang bagian bonggol jamurnya lanjut kita sisihkan dulu bahan selanjutnya separuh ayam porsi untuk 2 orang potong menjadi bagian-bagian yang kecil dan tutorial memotong ayam saya sudah pernah membuat videonya bisa dilihat di beranda youtube saya atau nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi siapkan juga irisan jahe iris saja sesuai selera aku mengerisnya menyerupai kore api boleh juga diperas diambil airnya saja siapkan juga beberapa helai daun berambang pisahkan antara yang bagian bonggol dan yang bagian daun untuk bagian daunnya nanti dibuat toppingan ya untuk daun berambang yang bagian bonggol dan irisan jahe kita campurkan ke ayam selanjutnya ayamnya dibumbui bumbui sedikit garam lada bubuk gula pasir kecap asin saus tiram dan ini sebelum diaduk rata bisa ditambahkan arak masak aku menggunakan merk fatiu cao bisa ditambahkan sekitar 1 sendok makan selanjutnya tinggal diaduk saja ayamnya agar bumbunya tercampur merata dengan ayam dan diamkan minimal 15-20 menit bahan selanjutnya sekitar 10 butir kurma merah ini basakan tonisnya hongco buang bagian biji buahnya selanjutnya jamur sitake yang sudah melunak bisa dipotong kotak-kotak dadu atau disesuaikan dengan selera juga boleh lanjut campurkan kedua bahan ke ayam tambahkan sekitar 1 sendok makan buah goji beri bahasa kantonisnya keiji 1 sendok makan tepung maizena kemudian diaduk rata dulu dan pastikan semua bahan tercampur rata dengan bumbu dan setelah tercampur rata tambahkan sedikit minyak goreng kemudian diaduk rata kembali dan langkah selanjutnya tinggal ditata saja yang rapi pada piring pengukus dan tinggal dikukus saja sekitar 12-15 menit dan setelah ayamnya matang terakhir tinggal ditoping saja dengan irisan daun berambang dan ditutup lagi sekitar 30 detik maka olahan setim ayam jamur sitake kering atau tungku siap untuk dihidangkan silahkan dicoba ya sahabatku semoga bisa menginspirasi jangan lupa like-nya subscribe, share dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati